Warga sekitar Gangwaru, Jalan WRS Supratman, Pontianak, melaporkan penemuan jenazah seorang laki-laki tanpa busana di sebuah bangunan bekas puskesmas pembantu Waru, Pontianak Selatan. Jenazah tersebut ditemukan setelah beberapa hari terakhir, warga sempat mencium aroma tidak sedap dari dalam bangunan. Curiga karena sudah beberapa hari terakhir ada sepeda motor terparkir di depan bangunan, seorang warga kemudian memeriksa bangunan. Warga pun dikejutkan dengan adanya jenazah di dalam bangunan tersebut dan kemudian melapor kepada kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan serta mengevakuasi jenazah korban. Dari pemeriksaan di lokasi, korban diketahui berinisial NO, warga Jalan Ledgen Suprapto berusia 36 tahun. Polisi mengaku tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan sehingga jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sudarso untuk pemeriksaan lanjutan mengetahui pasti penyebab kematian korban. Selain mengamankan sepeda motor, polisi juga mengamankan KTP dan kartu keluarga milik korban. Satu unit telepon genggam dan satu buah tas. Polisi juga langsung menelusuri alamat korban untuk memberi informasi kepada keluarga. Anugrah Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.